Al-Imanu bi'annal jannata haqq Keimanan bahwasannya surga itu adalah hak benar Wa'annaha mu'addatul lil mu'minin Dan bahwasannya surga itu disediakan Bagi orang-orang yang beriman Dan diharamkan terhadap orang-orang kafir selama-lamanya Keimanan ini adalah bagian dari keimanan kepada hari akhir Jadi kalau rukun imannya itu rukun iman yang kelima Iman kepada hari akhir Ini cabangnya Bagian dari iman kepada hari akhir adalah iman adanya surga dan neraka Dengan dalil firman Allah Ta'ala Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian Dan juga disebut disini surga Yang luasnya adalah seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Ini apa artinya bahwasannya memang surga ini ada Jadi tidak cukup percaya Allah itu ada Tidak cukup percaya Allah itu Esa Tapi harus juga percaya akan ada balasan surga maupun neraka Juga firman Allah Ta'ala Penduduk neraka itu menyeru penduduk surga Menyerunya apa? Minta air Apalagi sekarang kemarau juga Minta minum Minum yang Allah rizkikan kepada kalian Maka orang-orang yang ada di surga katakan Sesungguhnya Allah mengharamkan atas orang-orang kafir Mengharamkannya atas orang kafir Baik itu air maupun makanan yang lain Atau yang Allah rizkikan Jadi sekedar minum saja di neraka anda akan dapat Nanti minumannya ada tapi khusus ini untuk menyiksa mereka Waman angkarul jannata awinnar Siapa saja yang mengingkari adanya surga atau neraka Awil ba'ta ataupun hari berbangkit Awil hisaba ataupun adanya hisab Fahuwa kafir Maka dia kafir Ini sudah tidak perlu ragu-ragu Kalau orang mengatakan surga tidak ada itu sudah keluar dari Islam dia Dan sekarang ini banyak begitu Di sosmed itu ya bertebaran ya orang-orang ya ateis Itu capek-capek beramal Iya kalau betul surga ada Kalau tidak kan kecil Kata mereka begitu Nah anda kalau tidak percaya Kalau ternyata ada apa tidak bahaya juga itu Kenapa dikatakan kafir? Karena adanya nas-nas yang kot'i Baik secara subut Yakni sumbernya kot'i dari Al-Quran maupun sunnah mutawatirah Yang kedua penunjukan maknanya juga kot'i Pasti tidak ada penafsiran lain Kemudian siapa yang diberi janji untuk masuk surga? Urusan masuk surga itu memang urusan rahmat Allah Ta'ala Betul Tapi bentuk rahmat Allah itu adalah Allah itu akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang beramal soleh Bentuk kasih sayang Allah itu adalah juga termasuk ketika kita dimudahkan beramal soleh Dan Allah tidak menyelisihi janji Ada orang-orang yang diberikan balasan surganya Allah Ta'ala Banyak sekali di sini Yang pertama adalah Para nabi, para siddiqin, para wali Allah Kemudian syuhada dan juga orang-orang soleh Ini di dalam surah An-Nisa 6-9 Ini dalalnya Siapa yang mentaati Allah dan Rasul Maka mereka kelaakan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat Mereka itu diberi nikmat oleh Allah Siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada dan solehin Kemudian yang kedua Al-Abror Al-Abror ini orang-orang yang berbuat kebaikan Ini sebetulnya juga sama ya Orang-orang soleh itu banyak berbuat kebaikan Tapi disebut di dalam Al-Mutaffifin Innal-Abror lafina'im Sesungguhnya Al-Abror itu berada di dalam kenikmatan Ini di dalam surganya Allah Ta'ala Yang ketiga disebut As-Sabiqun As-Sabiqun Al-Muqarrabun Dalam surah Al-Waqi'ah Was-Sabiqun As-Sabiqun Ula'ika Al-Muqarrabun Fi Jannatin Na'im Siapa mereka? Itu di dalam tafsir Ibn Kathir Para ulama' beda pendapat siapa? Yang disebut As-Sabiqun As-Sabiqun orang yang mendahului Banyak riwayat di situ Kemudian Imam Ibn Kathir membetulkan semuanya Yakni semuanya betul Beliau berkesimpulan As-Sabiqun As-Sabiqun itu adalah Mereka yang bersegera Kepada melakukan kebaikan Nggak nunggu-nunggu Segera Ada kewajiban segera Ada perintah jihad segera Ada sholat segera dan sebagainya Jadi nggak berlambat-lambat Kama umiru Sebagaimana diperintahkan Termasuk bersegera Untuk bertobat ketika Mereka melakukan kesalahan Nisabiqun As-Sabiqun Al-Muqarrabun Nah yang berikutnya banyak ya Saya nggak bahas satu persatu Dalil-dalilnya ada di kitabnya Ada As-Sabiqan Di dalam surah Al-Waqiqah juga Dan seterusnya Ashabul Yamin Siapa mereka? Ini juga para ulama beda pendapat Ada yang katakan Ashabul Yamin ini orang-orang yang nerima catatan nanti di tangan kanan Atau ada pandangan yang lain Kemudian Al-Muhsinun Orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan As-Sobirun Orang-orang yang sobar Kemudian Man-Khaufa Maqaw Marabbih Disebut dalam Al-Quran Wali Man-Khaufa Maqaw Marabbihi Jannatan Atau di dalam surah Apa itu? An-Nazi'at Wa'amma man-Khaufa Maqaw Marabbihi Wa nahan-Nafsa'anil Hawa Fa'inna al-Jannata hiya al-Ma'wah Ada pun orang-orang yang dia takut Takut saat berdiri di depan Tuhannya Maksudnya apa? Di dalam Tafsir Ibn Kathir Khaufal Qiyam Baina Yadayillahi Azzawajal Takut nanti ketika diadili Allah Ta'ala Berdiri di depan Allah Wa khaufa hukmallahi fih Takut nanti keputusan Allah atasnya Nanti diadili oleh Allah Ta'ala Kita ini di dunia saja ketemu pengadilan Orang-orang yang mungkin Tidak bersalah pun ketika diadili Itu bisa terkena-kena itu Tentangkep KPK Orang-orang itu pasti Tapi kalau di dunia masih bisa senyum-senyum Kalau di akhirat tidak bisa Karena takut itu Kemudian mereka menahan dirinya Menahan dirinya dari Mengikuti hawa nafsu Kemudian mengembalikan nafsu itu Untuk mentaati pemimpinnya Yang ini Allah Ta'ala Jadi rasa khawatir Rasa takut sudah kita bahas di Bab sebelumnya Ini juga orang-orang yang Allah Janjikan akan mendapatkan Surganya kelahan Asal betul Asal betul Kemudian Al-Mu'taqun Orang-orang yang bertakwa Ini juga bahasanya Kalau dibahas satu-satu panjang Apa sih takwa itu Intinya perintah Allah lakukan Larangan Allah tinggalkan Sesuai dengan Perintah itu wajib atau sunnah Larangan itu makruh atau haram Jadi disesuaikan dengan ini Kemudian orang yang beriman dan beramal soleh Kemudian Ini nomornya balik lagi 7, 8, 9, 10 Atta ibun Orang-orang yang bertobat Ini banyak 10 orang disebutkan di kitab itu Kalau mudah-mudahan kita Tidak bisa Ada sifat salah satunya Semuanya ya salah satunya Salah satunya Kemudian poin berikutnya Di bab ini Oleh musunnif Dikatakan Ditegaskan bahwasannya Na'imul jannati Na'imun mahsus Kenikmatan surga itu Kenikmatan yang bisa terindra Bukan kenikmatan seperti mimpi Bukan Tapi memang betul-betul real Jadi disebutkan Yang pertama itu ada Al-libasul fakhir Pakaian yang fakhir itu mewah Sempurna Walibasuhum fiha harir Pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra Tapi jangan dibayangkan seperti sutra di dunia Karena ya beda Kemudian Atta'a musyahi Makanan yang membuat menggugah selera Wasyarabul ladzid Minuman yang lezat Nah ini di dalam surah al-wakiah juga dijelaskan begitu Kemudian yang ketiga Al-zawaj Minal huril'in Istri-istri dari kalangan bidadari Atau hurul'in Hurul'in ini Kaitannya dengan Apa Kecantikannya dijelaskan disini Ya matanya Matanya yang indah Jeli Banyak warnanya hitam Ya dari putihnya Tapi ya jangan dibayangkan disini Nanti ketemu orang Orang-orang suku tertentu itu ada yang hitam Matanya bagus-bagus Di surga Tidak terbayang oleh Oleh Pikiran kita Tapi dijelaskan ini untuk menggambarkan saja Sekedar menggambarkan Itu yang ketiga Yang berikutnya Ada pelayan Ada pelayan-pelayan disana Kemudian ada perkakas Ada perabot Kemudian ada Suhu udara yang sejuk Tidak terlalu dingin Tidak terlalu panas Termasuk apa yang diinginkan oleh hawa nafsu Cuma tidak ada keinginan yang Kemudian jelek itu tidak ada disana Dan yang paling besar adalah Kenikmatan non-fisik Kenikmatan non-fisik itu pertama Adanya al-ghillu itu dihilangkan Tidak ada lagi kedengkian Dalam riwayat itu dikatakan Ketika sebelum masuk surga itu Masing-masing masih ada dendam Tidak senang dengan temannya Dulu ada persoalan hutang-piutang Atau apa ada Masih rasa tidak enak Tetapi ketika masuk surga Allah katakan Dan kami cabut dari dada-dada mereka Rasa dengki itu Ini kalau hidup tidak ada kedengkian Insyaallah nyaman hidup itu Tidak ada urusan dengan manusia Dengki orang mendapatkan Kenikmatan kita Tidak ada susah Kemudian yang kedua Al-Naswabu Tidak ada keletihan La-yamassuhum fiha naswabu Mereka tidak ditimpa keletihan Kemudian Al-Khauf wal-Hawzan Rasa takut dan rasa sedih Tidak ada Ya'ibadila khawfun alaikum Yawma wal-yawma wal-a'antum tahzanun Mereka di surga itu Tidak merasakan mati Kecuali mati yang pertama Itu adalah Mati pertama itu di dunia Tapi disitu disebut surga La-yadhuquna fiha Hanya kan ke surga Mereka tidak merasakan di dalamnya Di dalam surga itu Beliau katakan bahwasannya Hakikat surga itu adalah Memang Adanya kegembiraan jiwa Karena ma'rifat kepada Allah Karena taat kepada Allah Karena kecintaan kepada Allah Senang itu Disebut oleh Imam Ar-Razi Kalau seperti itu Di dunia pun itu Seolah-olah sudah di surga Jadi di dunia itu Surganya dia Di akhirat itu juga Surga yang lebih sempurna lagi Yang tidak ada rasa sedih tadi Kemudian Kenikmatan surga itu Kekal Terus menerus Tidak hilang Di dalam Al-Quran Dan tidaklah mereka itu Dari surga dikeluarkan Dan kalian di dalam surga itu Kekal Dan seterusnya ini ya Jadi Ini surga tidak ada matinya Hendaknya kita meraih Kemenangan sejati Dengan berlomba dalam kebaikan Selagi masih diberi Waktu dan kesempatan Karena yang didapat di sana Senikmat apapun Kalau tidak kita dapatkan Kan tidak ada gunanya Bagus Tapi lain milik kita Maka Waktu kita masih ada Hidup ini Maka kita Mestinya Poin berikutnya Ini berlomba-lomba Segera Jangan kita tunggu-tunggu Sampai Kemudian kita Lebih dahuluan Malaikat Israel Yang datang Dan setiap Nikmat di dunia ini Ini akan dimintai Pertanggungjawabkan Kemudian kalian Betul-betul akan dimintai Tanggungjawab Ditanya Pada hari itu Tentang nikmat-nikmat Yang Allah berikan Jadi Allah berikan Nikmat kita ini Kita gunakan Untuk apa? Harta ditanya Ke mana-mana diperoleh Ke mana dibelanjakan Umur ditanya Ilmu juga ditanya Untuk apa ilmu itu? Untuk ilmu tinggi-tinggi Sudah diupayakan Untuk diterapkan Apa enggak? Semua akan ditanya Oleh Allah SWT Sehingga Gunakan sebaik-baiknya Persiapkan jawabannya itu Sekarang Persiapkan sekarang Nah diantara Yang kita diminta itu Berlomba-lomba itu Dijelaskan Di dalam kitab ini Banyak sekali Tapi di awal Ditegaskan Yang kita mesti Perlombaan awal itu Adalah Furudul A'yan Fardu-fardu'ain Ini mesti kita Selesai Fardu'ain Jangan kita berlomba Untuk mencapai yang sunnah Yang wajib kita tinggalin Yang kedua Furudul Kifayah Fardu Kifayah Fardu Kifayah ini Bisa mencakup Jadi fardu'ain Kalau enggak bisa terlaksana Kecuali dengan orang-orang Tertentu itu Ini sudah kita bahas Kemudian Al-Mandubat Nah yang sunnah-sunnah Ini orang Beriman mestinya Begitu Sebagaimana Di dalam Hadis Tentang Takorrup itu Pernah kita bahas Di dalam Kitab Arba'in Bisa dicek Kembali Itu bagaimana Takorrup yang paling disukai Oleh Allah Ta'ala Adalah Melaksanakan Kefarduan Yang kedua Adalah yang sunnah Kemudian Beberapa ibadah sunnah Ini banyak sekali Di kitab itu Saya sampaikan sekilas Pertama wudhu Setiap kali sholat Maksudnya sebelum sholat Kalau sholat wudhu Enggak sah sholatnya Kemudian Menggosok gigi Sebelum berwudhu Siwak Siwak Sudah pernah kita bahas Siwak itu Di kajian kita Al-Asali Bunabawiyah Dicek lagi itu Videonya ada Yakni Ketika Apa Pelajaran dengan Demonstrasi Tema itu Sholat dua rokaat Setelah wudhu Ini amalan Sayyidina Bilal Ketika ditanya Kok Sendalnya sudah Kedengaran di surga Kata beliau Tidaklah beliau itu Berwudhu Kemudian setelah itu Dia Beliau sholat dua rokaat Azan Azan ini Amalan Mendekatkan kepada Pintu surga Kemudian berdiri Di barisan pertama Dan bergegas Untuk sholat Sholat pertama Kemudian menjawab Azan Berdoa diantara Azan dan ikomat Bangun masjid Termasuk juga Madrasah Sebetulnya pesantren Dan sebagainya Kemudian Berjalan ke masjid Sholat sunnah Di rumah Qiyamul Lail Qiyamul Lail ini Tidak mesti sholat ya Dengan Halakoh Dengan Mutola'ah Itu termasuk Qiyamul Lail Diantara Qiyamul Lail Itu ya sholat Lail Kemudian mandi Pada hari Jumat Ini juga sunnah Sodakoh sunnah Memberikan pinjaman Tentunya bagi Orang-orang yang Memerlukan Penangguhan Pembayaran hutang Untuk orang yang Lapang Dan membebaskannya Dari orang yang Kesulitan Jadi kalau orang Sulit bayar hutang Kasih tempo lagi Ini juga Jadi singgung Banyak hadis ya Kemudian Memberi makanan Kemudian Memberi minum Kepada setiap Yang bernyawa Bahkan ini Binatang sekalipun Ini termasuk Sodakoh Beri makan Kepada binatang Juga sama Sehingga orang Motivasi Bertani Itu salah satunya Ya sodakoh Karena Apa dari hasil itu Yang dimakan Oleh makhluk Allah Ta'ala Itu terhitung Sodakoh Bagi petani tersebut Berapa banyak mungkin Dimakan burung Padinya Dia sodakoh Kesitu Kemudian Saum sunnah Bagi yang sanggup Kemudian Qiyam Ramadan Terutama di malam Qadar dan Sepuluh malam terakhir Makan sahur Menyegerakan Berbuka Kemudian Memberi makan Orang puasa Untuk berbuka ya Panjang itu Pembahasannya ya Ada tiga puluhan Di muat situ Saya sampaikan Satu-satu Umroh Umroh ini Umroh ini Haji kecil Kemudian Mengerjakan Amal soleh Di sepuluh hari pertama Bulan tul hijyah Ini bukan berarti Sepuluh hari pertama saja Sepanjang tahun Ini amal soleh Cuma ini sunnah Lebih ditekankan Karena pahalanya Berlipat Berdoa Agar diwafatkan Dalam kondisi syahid Ini harapan Para nabi Harapan Orang-orang soleh Yang kata Rasulullah Tidaklah orang itu Ketika masuk surga Itu ingin Kembali ke dunia Kecuali orang Yang mati syahid Orang mati syahid itu Masuk surga Ingin kembali lagi Kenapa Melihat keutamaan syahid itu Ingin dikembalikan Dihidupkan Mati syahid lagi Dihidupkan lagi Mati syahid lagi Keutamaannya begitu Membaca surah Al-Kahfi Sepuluh ayat pertama Atau sepuluh ayat terakhir Kemudian Murah hati Pada saat jual beli Membayar dan menagih Karena usaha terlalu banyak Menawar Sampai orang nangis ditawar Kemudian Baca solawat Zikir dan sebagainya Yang kemarin kita bahas Menutupi kesalahan orang yang taat Tentunya dengan catatan Tidak membahayakan Masyarakat umum Kemudian Memaafkan Menahan amarah Sabar Menanggung beban Penderitaan dalam hidup Kemudian Mendamaikan permusuhan Antar manusia Ziaroh kubur Ini contoh-contoh Yang ada di kitab itu Lengkap dengan Pembahasan dalil-dalilnya Nah Yang ini tambahan Bukan tambahan ini Tambahan dari yang 30 tadi Ingin saya tekankan disini Kalau yang 30 tadi kan kita bisa milih Karena sunnah Bisa kerjakan semuanya bagus lagi Tapi yang penting disini saya sampaikan Al-mudawamatu alal amal Dawam Continue Terus menerus dalam amal Ini termasuk salah satu yang disenangi Apa maksudnya adalah Al-akmal al-mandubah Yang dimaksud dawam ini adalah Amal wajib Eh amal wajib Amal sunnah Amal sunnah itu perlu didawamkan Kalau amal wajib itu Diluar pembahasan ini Ya Amal mafruudotu fahuwa mulzamumbiha Walatariduhuna Yang wajib tidak dibahas disini Karena mesti itu tidak ada kata Untuk bolong-bolong yang wajib Tapi yang sunnah ini Bisa diambil Salah satunya didawamkan Tentunya tidak bisa Semuanya tadi Kecuali ada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Itu pagi-pagi ditanya oleh Rasulullah Semua amalan sunnah dikerjakan beliau Nasi makan Abu Bakar Apa-apa Abu Bakar semua Baman ikhtaro sunnatan min hadhi sunnan Fayudawim alaiha wa'ingkollat Maka barang siapa yang memilih sunnah Di antara sunnah-sunnah yang tadi disebutkan Satu sampai tiga puluh tadi Termasuk yang tidak disebutkan ya Yang tidak disebutkan apa Menikah misalnya Kalau menikah lagi hukumnya mubah Maka kalau milih satu sunnah Tidaklah didawamkan Meskipun sedikit Tidak banyak-banyak amalan itu Imam Al-Bukhari dan Muslim Mengeluarkan hadis dari Aisyah Bahwasannya Nabi SAW Beliau masuk ke tempatnya Aisyah Saat itu ada seorang wanita Beliau bertanya Man hadihi siapa wanita ini Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab Fulanah Tadzkuru min sholatihah Ini adalah Si Fulanah Yang dia Zikir Ingat Zikir dari Sholatnya Maka kata Rasulullah Tidaklah kalian melakukan Amalan itu Sesuai dengan Apa yang kalian mampu Demi Allah Allah tidak bikin Apa itu Busan Hingga kalian busan Dan sesungguhnya Amalan yang sangat disukai Yang dicintai Yang lebih dicintai Dalam agama ini Itu adalah Apa yang dilakukan Oleh orang yang beramal itu Dengan dawam Dengan terus-menerus Infak Rutin misalnya Meskipun mungkin tidak banyak Apalagi banyak Tapi coba dijaga Kerutinan itu Ini dalam Hadis mutafakun alaih Kenapa begitu juga Karena amal yang dawam Yang rutin itu Bisa dicatat Walaupun sudah wafat Rutin misalnya Ngaji rutin Nanti setelah ini Pengajian minggu depan Mau ngaji lagi Setelah itu pengajian selesai Minggu depan Mau ngaji lagi Maka Kalaupun ada uzur Dia berhenti Wah ini tidak bisa hadir Karena ada uzur Tetap dicatat Baginya Amal yang biasa Dia lakukan itu Luar biasa kan Kalau dawam itu begitu Karena dia sudah memang Apa namanya Menancapkan dalam dirinya Keinginan untuk Terus-menerus Sehingga ketika ada uzur Dia tetap dihitung Terus-menerus Ini bukan berarti Menjadikan yang sunnah Jadi wajib Bukan Tapi jangan salah posisi Ini penting Kalau ini tambahan Memposisikan amalan sunnah Ini saya kutipkan Di dalam Latwa Iful Ma'arif Halaman 125 Ini seperti Misalnya orang Mau puasa sunnah Maka puasa sunnah Yang afdol itu Adalah puasa Yang tidak membuat Badan lemah Hingga dia Tidak mampu Melakukan Yang lebih afdol Dari puasa itu Minal qiyami Bi hukuki Allahi ta'ala Au hukuki Ibadihil lazimah Yakni dia berpuasa Tapi dia Tidak lemah Tidak lemah apa Dalam hal Menunaikan Hak-hak Allah ta'ala Atau Hak-hak Hamba Allah Yang wajib Dia tunaikan Kalau dia lemah Dari sesuatu Maka yang lebih Afdol itu Adalah Dia meninggalkan Puasa itu Misalnya apa Misalnya Dia puasa itu Membuat Dia lemah Dari sholat Atau dari zikir Atau dari menuntut ilmu Maka Dia Lebih baik Ya sholat Puasa Atau apa Menuntut ilmu Dan sebagainya Seperti mana Dikatakan dalam larangan Untuk puasa Hari jum'ah Dan hari arofah Di arofah Kenapa hari jum'ah Itu tidak boleh puasa Walaupun ini Bukan haram Ya hari jum'ah Ada disitu Afdolnya Sholat jum'ah Dan sebagainya Hari arofah Bagi jama'ah haji Ada ibadah Yang lebih afdol Sehingga Kalau lemah Dari zikir Dari doa Dalam dua hari ini Hari jum'ah Dan arofah Maka ya Lebih baik Tidak usah puasa Sebagaimana perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Beliau itu Puasanya sedikit Wah cocok benar Dengan kita ya Bukan begitu Ini wah ada teman Tidak begitu ya Tapi kalau ngikuti Abi Ibn Mas'ud Mestinya Puasa tidak banyak Tapi beliau katakan Beliau baca Al-Quran Yang banyak Kata beliau Sesungguhnya puasa itu Membuatku Tercegah Untuk membaca Al-Quran Puasa Baca Al-Quran Ini tenggorokan Tidak Tidak bisa Apa namanya Tidak bisa minum kan Sementara Kalau kita Berbicara ini Ya sedikit-dikit Pasti Tenggorokan kering Perlu minum Sampai kita Pengajian tadi Kalau diperhatikan Sudah berapa Saya minum Hampir habis Satu gelas Minum itu Ini kayaknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Begitu Puasa itu Menghalangi aku Ya Tidak bisa optimal Membaca Al-Quran Wa qiro'atul Quran Ahabbu ilayyah Sementara Membaca Al-Quran Itu lebih aku sukai Jadi Mestinya Ada amalan sunnah Kita ini Lebih suka mana Kalau itu Sama-sama sunnah Maka kita bisa Pilih mana Yang lebih kita sukai Yang lebih afdal Untuk hal-hal Yang sunnah Sekali lagi Bukan yang wajib Ini dengan alasan Ini Kan bisa milih Tidak harus juga Berjuang disitu Sementara berjuang Untuk tegaknya Hukum-hukum Allah Ta'ala Dalam Al-Quran ini Wajib Mengupayakan itu wajib Ada pertanggung jawabannya Tidak bisa Kemudian kita Kita bandingkan Oh saya yang sunnah saja Tidak begitu Ini di dalam Kitab tersebut Masih ya Dari Sufyan Asthawri Dan sebagainya Dari kalangan A'imah Beliau katakan Begitu juga Belajar ilmu yang bermanfaat Dan mempelajarinya Mengajarkannya Itu lebih afdal Lebih afdal daripada puasa Kalau lebih bagusnya Puasa sambil nuntut ilmu Asal tidak banyak berbicara Mungkin tahan Kemudian Maka ilmu itu lebih afdal dari puasa Dengan jalan yang pertama tadi Ba'innal ilma misbahun Sesungguhnya ilmu itu adalah Laksana lentera Laksana pelita Lampu Yang akan memberi penerangan Di dalam gelapnya Gelapnya kejahilan Wal hawa dan hawa nafsu Siapa yang dia berjalan Banyak beramal Dia berjalan tanpa lampu Maka dia tidak aman Untuk kecebur ke dalam sumur Sehingga ini penting Tentunya bagi orang yang Yang belajar Kalau ilmu yang dipelajar ini Sudah pulak-balik Mestinya dia tingkatkan Pengetahuan apa yang belum Belum dia pelajari Maka mestinya dia kaji Ibn Sirin mengatakan Ada satu kaum yang mereka meninggalkan ilmu Kemudian mereka Mengambil mihrab-mihrab Banyak sholat Puasa Tanpa ilmu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi Demi Allah Ma'amila ahadun Bi ghairi ilmin Illa kana Ma yufsidu aksaru Mima yuslihu Demi Allah Orang yang beramal Tanpa ilmu Itu apa yang dia rusak Itu lebih banyak Daripada apa yang dia perbaiki Dan seterusnya Jadi Itu tadi itu Yang sunnah Yang sunnah Itu Gitu prinsipnya Ambil Dan gak usah dibanding-bandingkan Untuk yang sunnah Yang sunnah gak usah dibanding-bandingkan Tergantung orang yang memilih apa Ini ada di kitab Syiaru A'lamin Nubala Ada namanya Abdullah al-umari Al-abid Ahli ibadah Kata ba'ila malik Ya khudduhu ala infirazi wal amal Dia itu memotivasi imam malik Untuk apa? Untuk Uzlah Menyendiri Dan banyak beramal Ada orang kadang begitu ya Melihat ini Dia ahli ibadah Sering menyendiri Berzikir Dan sebagainya Merasa imam malik ini kok gak seperti dirinya Disurati Kasih pesan Kata ba'ila hi malik Maka imam malik menulis juga kepadanya Membalas Innallaha Qosamal a'mala Kama Qosamal arzaq Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membagi amal-amal Sebagaimana dia membagi rizki Farubba rojulin Futihalahu fissolah Walam yuftahlahu fissawum Banyak orang Yang dia dibukakan pintu sholat Tapi tidak dibukakan pintu puasa Maksudnya ini yang sunnah ya Sholat Sunnah itu senang Tapi puasa enggak Puasa sunnah Kalau yang wajib Mesti ini di luar pembahasan Wa akhar futihalahu fissodakoh Walam yuftahlahu fissawum Yang lain itu dibukakan Pintu amal sunnah itu Dia senang sodakoh Tapi enggak kuat puasa Puasa sunnah Wa akhar futihalahu fissodakoh Yang lain dibukakan pintu jihad Panasyrul ilmi min afdoli amalil bir Maka menyebarkan ilmu Itu adalah Di antara amal kebaikan yang afdol Jadi amal yang utama itu banyak Menyampaikan ilmu itu termasuk yang utama Aku rida Allah bukakan pintu ini Yakni beliau Nyampaikan ilmu Rida Wa ma'adhunnu ma'anafihi biduni ma'antafihi Aku enggak berprasangka Bahwasannya aku yang melakukan ini Lebih baik daripada Engkau yang melakukan itu Atau sebaliknya Yang engkau lakukan itu Lebih baik dariku Enggak begitu Wa arju ayyakuna kilana Ala khairin wabirin Aku berharap Semoga kita berdua ini Termasuk berada dalam kebaikan Dan kebaktian kepada Allah Ta'ala Jadi sikap itu Kita mesti begini Untuk perkara-perkara yang sunnah Jangan kita menganggap orang lain itu Wah itu kurang itu Bisa jadi dia kurang dari satu sisi Dalam hal sunnah Tapi Allah bukakan Pintu sunnah yang lain Yang kita enggak mampu itu-itu Tapi Ini juga bukan untuk menggambangkan Karena kita enggak punya Apa yang Kita rutinkan Kita rutinkan Jadi persoalan pertama Fardu'ain Fardu'kifayah Itu enggak ada pilihan Kerjakan semaksimal mungkin Kalau ada Sisa waktu Sisa tenaga Sisa sumber daya Yang Allah berikan kepada kita Baik itu harta dan sebagainya Berlomba-lomba Untuk yang sunnah ini Sesuai dengan kemampuan kita Dan mana yang Allah mudahkan Untuk kita Mudah-mudahan kita semuanya Berada di dalam kebaikan Dan Allah kumpulkan kita Kelak Bisa di dalam surganya Allah Ta'ala Terima kasih telah menonton